Demikianlah, Sin Leong meninggalkan pulau neraka bersama So An Chu dan juga beruang raksasa yang menjadi jinak itu. Dengan sebuah perahu yang disediakan oleh Ong Kong E, berangkatlah mereka meninggalkan pulau neraka, berlayar melalui pulau-pulau di daerah itu. Akhirnya, karena tidak berhasil menemukan suat hang yang dicari-carinya, juga tidak tampak seorang pun manusia tinggal di daerah lautan berbahaya itu, Sin Leong mengemudikan perahunya menuju ke arah barat, ke daratan besar. Besar kemungkinan Sumoyi mendarat. Kalau sampai belasan tahun ayahmu tidak pernah pulang dan tidak ada beritanya, juga bukan tidak mungkin ayahmu tinggal di sana, katanya kepada So An Chu. Mari kita mencari jejak mereka di daratan besar. So An Chu tidak membantah. Demikianlah akhirnya mereka mendarat, hanya beberapa hari lebih dulu dari pendaratan yang dilakukan oleh suat hang yang tersesat jalan dan mendarat jauh di selatan sehingga dia bertemu dengan Kue Elun. Karena dari pantai ke barat banyak melalui daerah yang sunyi, pegunungan dan hutan, maka adanya beruang bersama mereka tidak terlalu mengganggu benar. Pula, binatang itu sudah jinak sekali, bahkan dapat disuruh untuk mencari buah-buahan, pandai pula mencari air di dalam hutan yang lebat. Pada suatu hari, tibalah mereka di pegunungan Taihaungsan. Tanpa mereka ketahui, mereka tiba di lereng puncak awan merah, daerah kekuasan Te Eto. Ketika mereka memasuki sebuah hutan besar, tiba-tiba terdengar rauman harimau yang amat keras sehingga suara itu menggetarkan hutan. Mendengar rauman ini, beruang itu menjadi marah sekali. Sin Leong cepat memegang dan memeluk binatang itu, khawatir kalau-kalau beruang itu akan lari dan berkelahi dengan harimau yang mengaum itu. Hai, ada harimau. Biar ku tangkap dia, Sian Chu sudah berlari-lari membawa senjatanya yang aneh dan istimewa, yaitu sebatang camruk berdui yang menjadi senjata kesayangannya di samping pedang. Dia tertawa-tawa gembira sehingga Sin Leong tidak tega untuk melarangnya. Darah itu masih remaja, masih bersifat kanak-kanak dan hanya kadang-kadang saja tampak keduasaannya. Sin Leong maklum bahwa gadis yang sejak bayi dibesarkan di tempat seperti Pulau Neraka itu, tentu saja memiliki sifat-sifat liar, akan tetapi dia pun mengenal dasar-dasar baik dari hati Sian Chu. Selain membiarkan gadis itu bergembira, juga dia percaya penuh bahwa ilmu kepandayan Sian Chu sudah tinggi sekali, cukup tinggi untuk melindungi diri sendiri. Sian Chu berlari cepat sekali, dan ketika berlari ini timbulah kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Di depan Sin Leong dia selalu harus menekan perasaannya karena sikap pemuda ini sungguh penuh wibawa dan membuat dia tunduk, takut dan hormat seolah-olah pemuda itu menjadi pengganti kakeknya. Akan tetapi sesungguhnya sejak dia meninggalkan Pulau Neraka, ada perasaan gembira yang disembunyikannya dan baru sekarang dia memperoleh kesempatan untuk melepaskan kegembiraannya yang luap-luap. Ingin dia bersorak gembira kalau saja tidak takut terdengar oleh Sin Leong. Maka kegembiraannya itu disalurkannya lewat kedua kakinya yang berloncatan dan berlari-lari menuju ke arah suara harimau yang mengaun. Karena auman harimau itu keras sekali, mudah saja bagi So An Chu untuk menuju ke tempat itu. Akhirnya dia melihat seekor harimau yang amat besar dan kuat, berbulu indah sekali, Loreng-loreng hitam kuning sedang berdiri memandang ke arah seorang laki-laki tua yang berdiri ketakutan. Harimau itu membuka-buka moncongnya, seperti seorang anak kecil yang menggoda kakek itu, menakut-nakutinya, kadang-kadang mengaun. Tiap kali harimau itu mengaun, kedua kaki orang itu menggigil. Kakek itu mencoba untuk bersembunyi di belakang sebatang pohon sambil berkata dengan suara yang terputus-putus, Kakak harimau yang baik, saya, saya. Asyong pedagang kayu bakar, hendak mengirim kayu bakar kepada Longhiong, harap jangan mengganggu saya. Harimau itu sebetulnya adalah harimau peliharaan T.E.T.O. Biasanya dia dikurung dalam kerangkeng dan hanya pada waktu-waktu tertentu saja dibiarkan berkeliaran di hutan. Agaknya penjaga harimau pada hari itu terlupa sehingga harimau itu tetap berkeliaran pada waktu Asyong sedang mengirim kayu bakar ke puncak awan merah. Asyong adalah seorang di antara pedagang-pedagang kayu bakar yang suka menjual kayu bakar di tempat itu. Melihat harimau itu, soancu lalu berseru, kucing besar, kau nakal sekali. Harimau itu menggereng dan menoleh. Dia menggereng ketika melihat seorang wanita memegang cambuk. Cepat sekali dia sudah membalik dan menubruk, gerakannya sungguh gesit, berlawanan dengan tubuhnya yang besar. Selaka Asyong berseru kaget, memeluk batang pohon dan menahan apas, memelalakan matanya. Akan tetapi tanpa mengelak soancu sudah menggerakkan cambuknya. Tar-tar ujung cambuk itu menyambar dan membelit kaki depan kanan harimau itu, dan sekali tarik, tubuh harimau yang sedang meloncat itu terbanting ke atas tanah. Harimau itu menggereng dan kelihatan marah sekali. Kembali dia menubruk, akan tetapi sekali ini, soancu yang sedang gembira meloncat ke kiri. Melihat tubuh harimau itu menyambar lewat, dengan tangan kirinya dia menangkap ekor harimau yang panjang, dan sekali tubuhnya bergerak, dia telah berada di atas punggung harimau. Sambil tersenyum-senyum dan membuat gerakan seperti orang menunggang kuda, soancu menggerak-gerakan ujung cambuk menyabuti moncong harimau itu. Tentu saja harimau itu merasa kesakitan karena ujung cambuk itu berduri. Dengan kemarahan meluap harimau itu berusaha mencakar dan menggigit ujung cambuk yang mungkin dikira seekor ular yang ganas, namun tak pernah berhasil, bahkan bagaikan buntut seekor ular, ujung cambuk itu terus melecuti hidung dan bibirnya sampai berdarah. Hayo oo, kucing binal. Hayo jalan baik-baik. Seperti seorang pemain sirkus yang mahir, soancu menunggangi harimau itu. Tangan kirinya mencengkeram kulit leher, tangan kanannya mempermainkan cambuknya. Sedangkan harimau itu melangkah perlahan-lahan, mengejar ujung cambuk yang digerak-gerakan. Asyong yang menonton sambil berusaha menyembunyikan diri di balik batang pohon, terbelalak dan hampir tak percaya kepada matanya sendiri. Beberapa kali tangan kirinya menggosok kedua matanya dengan ujung lengan baju karena dia mengira bahwa dia sedang dalam mimpi. Akan tetapi tetap saja penglihatan yang luar biasa itu masih tampak oleh kedua matanya. Soancu, turunlah tiba-tiba terdengar suara teguran. Mendengar dan mengenal suara Sin Leong, lenyaplah semua kegembiraan yang liar dari gadis itu. Dia masih tersenyum, akan tetapi matanya kehilangan sinar yang berapi-api dan liar tadi. Leong Koko, dia, dia hendak menerkam orang, ujarnya. Ucapannya ini bersifat memelah diri. Dia ketakutan terhadap pemuda itu karena kedapatan sedang mengganggu harimau. Turunlah. Berbahaya sekali permainanmu itu. Soancu meloncat turun, dan tentu saja harimau yang marah itu cepat mencakar dengan kecepatan luar biasa. Namun dia hanya mencakar tempat kosong karena gerakan Soancu lebih cepat lagi. Darah ini telah meloncat ke dekat Sin Leong dan mengejek ke arah harimau dengan meruncingkan mulutnya dan mengeluarkan bunyi, Sementara itu, beruang yang tadinya sudah dapat ditenangkan oleh Sin Leong dan diajak menyusul Soancu, timbul kembali kemarahannya setelah kini melihat harimau itu, bahkan lebih hebat daripada tadi. Pada saat Sin Leong lengah karena menegur gadis itu, tiba-tiba beruang itu melompat ke depan dan menggereng sambil memperlihatkan taringnya, memandang harimau dengan mati merah. Harimau itu agaknya tidak merasa gentar menghadapi tantangan ini, dia pun menggereng dan menubruk. Akan tetapi beruang itu sudah siap. Ketika harimau itu menubruk dengan kedua kaki depan lebih dulu, dia menggerakkan kaki depan kanan yang amat kuat, memukul dari samping dan menangkis kedua kaki depan harimau. Karena tubuh harimau itu berada di udara, tentu saja dia kalah kuat dan tubuhnya terlempar ke bawah. Akan tetapi dia sudah meloncat lagi dan siap untuk melanjutkan serangannya. Husih! Beruang yang baik, jangan berkelahi Sin Leong sudah menangkap kaki depan beruangnya dan mengelus kepalanya, menenangkannya. Akan tetapi sekali ini agak sukar karena beruang itu marah sekali, meronta-ronta, apalagi melihat harimau itu masih menggereng hendak menyerangnya. Ihaha, kucing licik. Hayo mundur kau Soancu melangkah maju, menggerakkan cambuknya ke depan untuk menghalau harimau itu. Tar-tar-tar. Seng harimau merasa jari menghadapi cambuk Soancu, akan tetapi bukan berarti dia takut. Dia masih menggereng-gereng memperlihatkan taringnya, dan matanya merah bersinar-sinar. Hayo pergi. Kalau tidak akan kuhajar kau Soancu membentak. Siapa dia berani kurang ajar hendak mengganggu harimau kami tiba-tiba terdengar seruan nyaring dan munculah banyak orang di tempat itu. Serombongan orang yang berpakaian seragam telah bergerak mengurung tempat itu. Orang yang berseru tadi adalah seorang kakek tinggi besar yang berwok, pakaiannya ringkas, tubuhnya membayangkan tenaga yang kuat. Matanya lebar membayangkan kekerasan dan kejujuran, akan tetapi tarikan bibirnya membayangkan kekejaman. Di sampingnya berjalan seorang gadis yang cantik sekali dengan pakaian yang mewah dan indah. Rambutnya ditekuk ke atas dan diikat dengan kain kepala dari sutra merah, dihias dengan bunga emas permata. Pakaian yang indah itu membungkus keta tubuhnya sehingga membayangkan lekuk lengkung tubuhnya yang padat dan ramping, di pinggang yang kecil ramping itu melibat sehelai sabuk sutra merah. Telinganya terhias anting-anting batu kemala panjang berwarna hijau, menambah kemanisan wajahnya yang bentuknya mendaun sirih itu. Sin Leong cepat menjual dengan hormat. Harap lociampu sudi memaafkan kami yang secara tidak sengaja memasuki daerah ini, kata Sin Leong dengan halus sambil memegangi kaki depan beruangnya. Kakek itu memandang tajam. Jawaban penuh kesopanan dan sepasang metel bersinar halus teranpa rasa takut sedikit pun itu mencengangkan hatinya. Melanggar daerah ini masih bukan apa-apa, akan tetapi kalian berani mengganggu harimau peliharaanku. Apakah karena mempunyai beruang itu maka kalian menjadi sombong? Kami tidak mengganggu, lociampuul. Hanya karena harimau itu dan beruang kami akan berkelahi maka kami melerai dan menjegahnya. Hem, dua ekor binatang akan berkelahi, apa anehnya? Hanya kalau manusia sudah mencampurinya, maka manusia itu lebih rendah daripada binatang. Eh, tahan tuh mulut soancu mementak dan menudingkan telunjuknya ke arah mulut kakek gagah itu. Darah ini tidak lagi dapat menahan kemarahan hatinya mendengar ucapan yang menghina tadi. Kami melerai karena yakin bahwa kucing hutan busuk ini tentu akan mampus dirobek-robek oleh beruang kami. Engkau ini orang tua tidak berterima kasih, malah mengucapkan kata-kata menghina. Sepasang matu kakek itu bersinar-sinar, bukan hanya marah akan tetapi juga kagum. Kakek ini memang orang aneh. Melihat keberanian orang, apalagi seorang darah muda seperti soancu yang pada saat itu muncul kembali sifat liarnya karena marah, dia kagum bukan main. Kakek ini adalah siang kuan hou yang terkenal dengan julukan teetok, racun bumi. Ia seorang gagah yang jujur dan bersikap terbuka, maka perangainya kasar sekali, dan kalau dia sudah marah, kejamnya melebih harimau peliharaannya. Teetok terkenal sekali di dunia Kang Oung sebagai seorang di antara tokoh-tokoh besar. Dia hidup di puncak awan merah itu dengan tenteram bersama putri tunggalnya, yaitu gadis cantik yang datang bersamanya dan yang sejak tadi diam saja. Teetok siang kuan hou sudah duda, dan hanya hidup berdua dengan puterinya yang bernama siang kuan hou. Adapun orang-orang lain yang berada di situ adalah para murid-muridnya yang juga menjadi anak buahnya, kurang lebih 15 orang banyaknya. Salah satu di antaranya adalah seorang kakek yang usianya sebaya dengan dia dan rambutnya sudah putih semua. Kakek ini merupakan murid kepala dan telah memiliki kepandayan tinggi pula, namanya Tio Sam dan berjuluk Angin Moko, Iblis Awan Merah. Bagus sekali kakek ini memuji. Kalau begitu, mari kita adukan kedua binatang itu. Hendakku lihat apakah benar-benar beruangmu dapat mengalahkan harimauku. Boleh So An Chu menjawab? Jangan! So An Chu, tidak boleh begitu Sin Leong berseru, kemudian dia berkata kepada kakek itu, Harap lo Ciam Pua suka memaafkan kami dan biarlah kami pergi dari sini sekarang juga. Bukan maksud kami untuk mengganggu siapapun. Kucing belang macam itu saja, biar ada lima akan diganyam oleh beruang kami So An Chu masih marah-marah. Kakek sombong mengandalkan harimaunya menakut-nakuti orang. Kalau aku tidak cepat datang, agaknya harimau itu sudah makan orang tadi. Dia memang perlu diberi hajaran. Hayo kita adukan mereka T.E. To berteriak-teriak dengan kumis bangkit saking marahnya. Sebelum kedua binatang peliharaan kita saling diadu, jangan harap kalian akan dapat pergi dari sini. Kami tidak takut So An Chu menjerit lagi. Mendengar ucapan kakek itu, Sin Leong menyesal bukan main. Kalau dia tidak memulahkan beruang diadu, tentu kakek itu bersama teman-temannya akan menghalangi dia dan So An Chu pergi dan akibatnya pasti lebih hebat lagi. Maka dia menghela nafas dan berkata, Baiklah, mari kita lepaskan mereka dan melihat apakah mereka memang mau berkelahi. Kuharap saja setelah ini, kami diperbolehkan pergi. Koko, lepaskan beruang kita, biar dia hancur lumatkan kucing keparat itu. Tar-tar-tar So An Chu sudah membunyikan camruknya di udara berkali-kali. Sin Leong melepaskan beruangnya dan dia menghampiri So An Chu, memegang lengannya dan berbisik. So An Chu, kau tenangkanlah hatimu, jangan marah-marah. Ingat, kita tidak mau melibatkan diri dalam permusuhan dengan siapapun juga, bukan? Dipegang lengannya secara demikian halus oleh Sin Leong, seketika api yang bernyala dalam hati So An Chu padam seperti tertimpa hujan, semangat dan tubuhnya lemas dan dia menunduk sambil menganggukan kepalanya. Dia seperti seekor harimau liar yang tiba-tiba menjadi jinak. Sementara itu, setelah keduanya kini dilepas dan tidak ada yang menghalangi, dua ekor binatang itu mengeluarkan suara auman dan gerengan yang dasyat dan menggetarkan. Mula-mula mereka saling pandang dan masing-masing hendak menggetarkan lawan dengan kekuatan suara, kemudian harimau yang ganas itulah yang mulai menerjang maju. Dengan berdiri di atas kedua kaki belakangnya, harimau itu menubruk dan menerkam. Akan tetapi dengan gerakannya yang agak lamban dan tenang, namun kuat dan tetap sekali, beruang menangkis terkaman itu. Beruang lalu balas mencengkeram dengan kuku jari kakinya yang biarpun tidak seruncing kuku harimau, namun tidak kalah kuatnya. Segera harimau terguling-guling akibat terkena tamparan beruang yang amat kuat itu. Sepasang mati So An Chu bersinar-sinar girang, akan tetapi darah ini tidak berani berkutik di dekat Sin Leong. Ingin hatinya bersorak dan mulutnya mengeluarkan kata-kata mengejek melihat betapa harimau itu terguling-guling, namun dia merasa segan terhadap Sin Leong. Harimau itu meloncat lagi dan menerkam makin dasyat. Terjadilah perkelahian yang amat dasyat di tengah-tengah suara gerengan yang menggetarkan seluruh bukit. Pada saat itulah koki warung yang menemani saudara misalnya mengantar kayu bakar mendapat kesempatan menonton harimau bertanding melawan beruang, akan tetapi karena merasa ngeri dan takut, dia cepat meninggalkan tempat itu dan berlari turun lagi. Perkelahian yang dasyat, seru dan mati-matian. Beruang itu sudah menderita banyak luka di tubuhnya akibat cakaran dan gigitan harimau. Akan tetapi akhirnya dia berhasil mencengkeram kepala harimau, menindihnya dan menggigit leher harimau sampai robek, terus luka di leher itu dirobeknya sampai ke perut. Tentu saja harimau itu berkelojotan dan mati tak lama kemudian. Hei soancu berteriak, namun terlambat. Selarik sinar hitam menyambar ke arah leher beruang. Pada detik itu pula binatang ini mengeluarkan pekek mengerikan, lalu roboh dan tak bergerak lagi, mati di atas bangkai harimau yang tadi menjadi lawannya. Kau membunuh beruang kami soancu melompat dan menuding dengan marah kepada kakek yang tadi menyerang beruang dengan hektok ting, paku hitam beracun. Dia pun membunuh harimau kami teetok menjawab dengan mat mendelik saking marahnya. Manusia curang kau soancu sudah menerjang maju dan cambuknya mengeluarkan suara meledak-ledak di udara. Tar-tar kering terang hingga bunga api berpijar ketika cambuk itu tertangkis oleh sepasang pedang yang bersinar hitam, itulah pedang bantok siang kiam, sepasang pedang selaksa racun, yang ampuh dari teetok. Akan tetapi bukan main kagetnya teetok ketika tadi pedangnya menangkis cambuk duri. Dia merasakan lengannya tergetar, tanda bahwa darah muda itu memiliki sin kang yang amat kuat. Hei, jangan bertempur sin leong cepat menegur. Akan tetapi sekali ini soancu pura-pura tidak mendengarnya, apalagi kakek itu pun sudah marah dan sudah membalas serangannya dengan sepasang pedangnya. Terjadi pertempuran hebat sekali antara gadis itu dan teetok. Melihat gerakan sepasang pedang itu lihai bukan main dan ada hawa yang kuat menyambar dari lawannya, soancu tidak berani memandang ringan, dan tangan kanannya sudah mencabut pedangnya. Pedang di tangan gadis ini adalah pemberian kakeknya, ketua pulau neraka dan seperti juga cambuknya, pedang ini aneh dan ampuh sekali. Bentuk pedang itu juga berduri seperti cambuknya dan namanya pun coakut kiam, pedang tulang ular, terbuat daripada tulang ular beracun yang telah dikeraskan dan diperkuat dalam rendaman tep tumbuhan beracun sehingga keras seperti baja. Sedangkan cambuknya itu pun bukan cambuk biasa karena terbuat dari ekor ikan hio yang istimewa dan hanya terdapat di pantai pulau neraka. Seperti juga pedangnya, cambuk itu pun mengandung biasa yang tidak dapat diobati, kecuali oleh dia sendiri yang selalu membawa obat penolaknya. Sin Leong sudah mengenal kakek itu ketika muncul tadi, tapi dia memang tadinya tidak mau memperlihatkan bahwa dia telah mengenalnya. Tentu saja dia mengenal kakek yang dahulu pernah pula membujuknya untuk ikut dan menjadi muridnya ketika para tokoh Kang Hou datang memperebutkan di Adil Reng Pegunungan Jeng Ho Asan. Kini, melihat betapa soancu sudah bertanding mati-matian melawan kakek itu, dia menjadi khawatir sekali. Cepat dia berkata, Lo Chiam Pual, seorang tokoh besar yang berjuluk T.E. Tok dan disegani di seluruh dunia Kang Hou, benar-benar mengecewakan dan merendahkan nama besarnya kalau sekarang melayani bertanding melawan seorang darah remaja. Mendengar ucapan itu, T.E. Tok menjadi merah mukanya. Dia menangkis pedang soancu sekuat tenaga sampai pedang itu hampir terlepas dari tangan soancu, lalu melompat mudur dan menghadapi Sin Leong. Hem, orang muda. Kau sudah mengenal aku, kalau begitu majulah kau menggantikan gadis itu. Sin Leong menjura. Bukan maksudku dengan kata-kata itu menantangmu, Lo Chiam Pual. Saya hanya hendak mengatakan bahwa kami berdua sama sekali bukan datang untuk bertanding. Tapi kalian datang dan mengakibatkan harimau peliharaan kami mati. Kalau kalian tidak datang mengacau, mana biasa harimau kami mati. Dia mampus karena kalah dalam pertandingan yang adil soancu membentak, akan tetapi menjadi tenang kembali karena Sin Leong mendekatinya dan minta gadis itu menyimpan pedang dan cambuknya kembali. Siang kean Lo Chiam Pual, memang kami akui bahwa harimau peliharaan Lo Chiam Pual mati karena beruang kami, akan tetapi Lo Chiam Pual telah membalas kematian itu dengan membunuh beruang kami. Bukankah itu artinya sudah lunas? Tidak T.E. Tok yang masih marah itu membentak. Biarpun beruangnya sudah mati, akan tetapi pemiliknya belum dihukum. Soancu tak dapat lagi menahan kemarahannya. Dihukum apa? Kau hendak membunuh kami? Tak perlu dibunuh. Pelanggaran ke dalam daerah ini sudah merupakan kesalahan, dan matinya harimau tidak cukup ditebus dengan kematian beruang. Pemiliknya harus dihukum rangket seratus kali, baru adil. Keparat. Soancu Sin Leong berkata dan memegang lengan darah itu sehingga Soancu menelan kembali kata-katanya. Soancu, aku minta kepadamu agar kau sekarang juga meninggalkan tempat ini. Biarkan aku yang berurusan dengan siang koan Lo Chiam Pual. Kau turunlah dan kau tunggu aku di dusun itu. Mengerti? Soancu mengerutkan alisnya dan matanya memandang ragu. Akan tetapi melihat sinar mati Sin Leong yang tegas dan halus itu, dia tidak dapat menolak dan akhirnya kepalanya mengangguk. Berangkatlah dan tunggu aku di sana, Sin Leong berkata lagi sambil tersenyum. Soancu membanting kakinya, lalu melotot ke arah siang koan Hou. Setelah itu baru dah meloncat pergi, meninggalkan isak tertahan. Semua orang memandang dengan kagum akan keberanian darah itu, yang sekali meloncat lenyap dari situ. Akan tetapi terutama sekali mereka kagum kepada Sin Leong yang bersikap demikian tenang dan halus, namun memiliki wibawa demikian besarnya sehingga gadis liar seperti itu menjadi demikian jinek dan taat. Setelah Soancu pergi jauh dan tidak tampak lagi bayangannya, Sin Leong lalu menyodorkan kedua lengannya. Sambil tersenyum tenang dia berkata, Nah, lo siampul. Tidak ada yang perlu diributkan lagi. Aku sudah mengaku bersalah telah memasuki tempat ini dan menimbulkan keributan. Biarlah aku menerima hukuman rangket seratus kali agar hatimu puas. Sikap yang tenang dan halus ini diterima keliru oleh siang koan Hou. Matanya terbelalak lebar dan dia menganggap pemuda itu menantangnya, menantang ancaman hukumannya. Belenggu kedua lengannya bentaknya kepada para muridnya. Empat orang muridnya menyerbu dan Sin Leong hanya tersenyum saja ketika bajunya dibuka, kedua pergelangan lengannya diikat dengan tali yang diikatkan pula pada cabang pohon sehingga tubuhnya setengah tergantung. Ayah tiba-tiba darah cantik jelita yang sejak tadi hanya menonton dan selalu memandang ke arah Sin Leong penuh kagum, berkata kepada T.E. Tok, Apakah tidak berlebihan perbuatan kita ini? Harap ayah berpikir lagi dengan matang sebelum melakukan suatu kesalahan. Dipikir apa lagi? Kita telah dihina orang. Kalau tidak memperlihatkan kekuatan, bukankah akan menjadi bahan tetawaan orang segenia? Mendengar kata-kata orang tua itu, Siang Kuan Hui, gadis itu, menunduk dan melirik ke arah Sin Leong yang telah siap menerima hukuman. Terima kasih atas kebaikan hatimu, Nona. Akan tetapi biarlah, aku sudah siap menghadapi hukuman. Dengan begini, habislah segala urusan dan ayahmu takkan marah lagi. Diam kau T.E. Tok mementak, kemudian menudin kepada seorang muridnya yang bertubuh tinggi besar, Ambil cambuk dan rangket dia seratus kali. Murid itu berlari pergi dan tak lama kemudian sudah datang kembali membawa sebatang cambuk hitam yang besar dan panjang. Setelah menerima isyarat gurunya, murid tinggi besar ini mengayun cambuknya. Terdengar suara meledak-ledak dan cambuk itu menyambar ke bawah, melecut tubuh atas Sin Leong yang telanjang itu. Tar, tar, tar. Semua orang terbelalak memandang penuh heran. Cambuk itu menyambar bertubi-tubi, melecuti tubuh itu, mukanya, lehernya, lengannya, dada, dan punggungnya, namun sama sekali tidak membekas pada kulit halus putih itu. Hanya dahi pemuda itu yang berkeringat, akan tetapi dahisi pemegang cambuk lebih banyak lagi peluhnya. Sampai seratus kali cambuk itu menyambar tubuh Sin Leong dan ujungnya sudah pecah-pecah. Namun jangankan sampai ada dahi yang menetes dari kulit tubuh Sin Leong, bahkan tampak merah saja tidak ada, seolah-olah cambuk itu bukan melecut kulit pembungkus daging, melainkan melecut baja saja. Setelah menghitung sampai seratus kali, si Al Gojo itu jatuh terduduk, napasnya terengah-engah dan dia menggosok-gosok telapak tangan kanannya yang terasa panas dan lecet-lecet. Mukanya pucat dan matanya terbelalak penuh keheranan dan kengerian. Semua anak buah atau murid T.E. Tok terbelalak dan bercat. Akan tetapi muka T.E. Tok sendiri menjadi merah sekali. Tahulah dia bahwa pemuda itu adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan tadi telah menggunakan singkangnya sehingga tubuhnya kebal, tentu saja lecutan cambuk itu tidak membekas. Hal ini menambah kemarahan hatinya. Dia merasa dihina dan ditantang. Dengan kemarahan meluap dia menyambar senjata aneh, yaitu tanduk rusa yang kering itu. Tanduk rusa itu bukanlah sebuah senjata sembarangan. T.E. Tok merupakan seorang ahli racun. Dia telah menemukan tanduk rusa ini yang mempunyai daya ampuh untuk melawan kekebalan. Tanduk ini mengandung racun yang tak dapat ditahan oleh kekebalan yang bagaimana kuat pun. Kini dalam kemarahannya dia hendak menghajar pemuda ini dengan tanduk rusa ini. Pada saat itulah Swathang datang dan mengintai dengan matlah, terbelalak keheranan. Seluruh hurat syaraf di tubuhnya sudah tegang dan dia sudah hampir meloncat keluar untuk menolong suhengnya. Namun tiba-tiba dia melihat seorang gadis datang berlari dan berlutut di depan kakek yang memegang senjata tanduk rusa itu. Melihat ini, Swathang menahan diri dan terus mengintai. Ayah, jangan, jangan pukul dia dengan ini. Hui Ji, anak Hui, mundurlah kau. Dia telah menghina kita, memperlihatkan dan memamerkan kekebalannya. Hem, hendak ku lihat sampai di mana kekebalannya kalau dia merasai pukulanku dengan ini dia mengamangkan senjata aneh itu. Jangan, ayah. Jangan. Aku akan melindunginya kalau ayah memaksa. Ayah bersalah, dia, dia orang gagah yang budiman, luar biasa. Mengapa ayah tak bisa melihat orang? Siang Kuan Hou menundukkan mukanya. Ia melihat wajah putrinya yang pucat, metu yang sayu dan tampak dua titik air metu di pipi putrinya. Dia terkejut dan terheran-heran, kemudian marah sekali. Putrinya telah jatuh cinta kepada pemuda itu. Hem, suaranya penuh geram. Lupakah kau kepada putra Lusan Lojin tanda seru? Ayah Siang Kuan Hui berseru dan menangis terisak sambil memeluk kedua kaki ayahnya. Betapapun dengisnya, T.E. Tok yang hanya mempunyai seorang anak itu, tentu saja merasa tidak tega kepada anaknya. Hatinya mencair ketika dia melihat putrinya menangis sambil memeluk kedua kakinya. Dia menghela nafas panjang. Pandang matanya yang ditujukan kepada Sin Leong kini kehilangan kekejaman dan kemarahannya, hanya terheran dan ragu-ragu. Putrinya mencintai pemuda ini? Hem, seorang pemuda yang amat tampan, pikirnya. Harus diakuinya bahwa biarpun pemuda itu kelihatan halus seperti seorang lemah, namun pemuda itu gagah perkasa, penuh ketenangan dan keberanian. Dan kekebalannya itu pun membuktikan bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Dia belum melihat putra Lusan Lojin, entah bagaimana setelah dewasa sekarang. Apakah sebaik pemuda ini? Hai, orang muda. Siapakah namamu? Sin Leong memandang kepada kakek itu dan menjawab halus, Nama saya Kua Sin Leong, Lociampuwa. Bagaimana engkau bisa mengenal aku? Siapa yang tidak mengenal Lociampuwa yang terkenal di dunia Kang O? Lociampuwa adalah T.E. Tok Siang Kuan Hou yang amat tinggi ilmu kepandainya, dan saya pernah bertemu dengan Lociampuwa. Tiba-tiba Sin Leong berhenti bicara karena baru dia teringat bahwa sebenarnya tidak ada perlunya menyebut-nyebut hal itu. Bertemu. Di mana? Karena sudah terlanjur bicara, Sin Leong merasa tidak enak untuk membohong lagi. Maka dia berkata, Dilarang Jeng Hoasan. Bahkan Lociampuwa pernah memujuk saya menjadi murid. Astaga! Engkau kah ini? Engkau kah anak ajaib? Engkau Sintong T.E. Tok berseru dan cepat melangkah maju. Benar, engkau lah Sintong. Aih, maafkan kami. Di antara kita telah kimbul salah pengertian besar. Dia cepat meloncat dan merenggut lepas tali yang mengikat kedua lengan Sin Leong, bahkan cepat meneriaki muridnya untuk menyerahkan kembali baju Sin Leong. Sin Leong tersenyum. Tidak mengapa, Lociampuwa. Memang saya mengaku salah, telah menibulkan keributan dan mengakibatkan kematian harimaumu. Aih, hei, matamu tajam sekali, Hui Ji. Engkau benar. Dia anak baik, bukan hanya baik saja. Aduh, betapa dahulu aku mati-matian memperebutkan anak ini. Hui Ji, dia Sintong. Betapa girangku dia tiba-tiba muncul di sini. Dengan girang T.E. Tok menggandeng lengan Sin Leong dan menariknya. Hayo masuk ke rumah kami, kita bicara. Tapi, Lociampuwa. Saya ingin melanjutkan. Nanti dulu, kita bicara. Sejak engkau dibawa oleh, eh, di mana dia sekarang kakek itu menengok ke kanan-kiri, seolah-olah merasa ngeri karena dia teringat akan pangeran Hontiong yang sakti. Siapa tahu pangeran yang luar biasa itu tahu-tahu muncul pula di situ. Lociampuwa maksudkan suhu? Saya hanya datang berdua dengan adik So An Chu. Mari kita bicara. Ah, pertemuan ini sungguh menggirangkan hati. Melihat sikap kakek itu begitu gembira, Sin Leong tidak tega untuk menolak terus. Urusan telah selesai dengan baik, dan So An Chu tentu sedang menanti di dusun di kaki bukit. Terlambat sedikit pun tidak mengapa daripada memaksa menolak dan menimbulkan kemarahan kakek yang berangasan ini. Siang Kuan Hui memandang kepada Sin Leong dengan sepasang metu bersinar-sinar penuh kekaguman. Ketika ayahnya menggandeng pemuda itu dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri ayahnya menggandeng dirinya, dia pun tersenyum dan merontah melepaskan diri karena malu, kemudian berlari-lari kecil meninggalkan mereka. Hahaha. Hui Ji, hahaha. Engkau benar. Dia ini seorang pemuda pilihan, seorang pemuda hebat. Dengan penuh kegembiraan Te E Tok menjamu Sin Leong. Siapakah Nona yang liat dan berani itu? Dia adalah Hong So An Chu, seorang sahabat baik saya, Loh Ciam Pua. Dia sedang mencari ayahnya dan saya membantunya. Mana dia? Karena dia sahabatmu, dia pun sahabat kami. Biar aku menyuruh orang mengundangnya. Tidak usah, Loh Ciam Pua. Wataknya aneh dan keras, jangan-jangan malah menimbulkan salah paham. Hahaha, aku suka kepadanya. Sejak pertemuan pertama aku kagum kepada anak itu. Keras, aneh dan berani. Hebat dia. Aih, Sintou. Loh Ciam Pua, nama saya Kua Sin Leong. Tidak apa, aku tetap menyebutmu Sintou. Engkau memang anak ajaib, luar biasa sekali. Apakah engkau telah menjadi murid pangeran Hong Tiong? Sin Leong mengangguk dan merasa agak gugup. Benar, akan tetapi saya dilarang untuk bicara tentang Su Hu. Hahaha, aku tahu. Dia bukan manusia biasa. Aku girang sekali bertemu dengan muridnya, apalagi muridnya adalah engkau, Sintou. Ah, kegirangan yang bercampur dengan kekecewaan sebesar gunung. Tiba-tiba kakek itu meremas cawan araknya. Cawan arak yang terbuat daripada perak itu seperti tanah liat saja, di dalam kepalanya berubah menjadi perak yang terletak-terletot, lenyap bentuk cawannya. Sin Leong terkejut, namun tidak berani bertanya. Kakek itu melempar cawan yang sudah tidak karuan itu ke bawah meja dan berteriak kepada muridnya minta diberi sebuah cawan baru. Kemudian dia berkata, siapa tidak kecewa? Anakku hanya seorang, perempuan lagi. Selakanya, dia sudah ditunangkan sejak kecil. Kakek ini memang selalu bicara keras, kasar dan jujur, tak pernah mau menyembunyikan sesuatu. Sin Leong menjadi makin terheran. Telah ditunangkan sejak kecil adalah baik sekali, mengapa celaka, Lord Ciampo? Kalau ditunangkan dengan engkau, tentu saja baik sekali. Akan tetapi bukan denganmu, dengan orang lain yang tak kunjung datang. Dan karena telah ditunangkan itu, mana mungkin aku dapat mengambil engkau sebagai mantuku? Padahal aku tahu, Hui Ji suka padamu, dia jatuh cinta padamu. Haha, anak pintar itu, matanya tajam sekali. Tentu saja Sin Leong menjadi terkejut dan malu. Ia menunduk dan tidak berani bicara lagi. Engkau tentu belum bertunangan, bukan? Sin Leong hanya menjeleng kepalanya. Kalau begitu, mudah saja. Engkau menjadi mantuku, menikah saja dengan Hui Ji. Lo Ciampo, ingatlah bahwa Syo Chia telah bertunangan. Adapun aku, aku sama sekali tidak mempunyai pikiran untuk menikah. Kakek itu menarik napas panjang. Engkau betul, memang tidak patut kalau diputuskan begitu saja dari satu pihak. Aih, Lusan Lo Jin. Engkau tua bangka sekali ini benar-benar membuat hatiku kesal. Baru-baru ini aku telah pergi ke sana dan dia bersama putranya itu, juga bersama seorang putrinya, menurut penuturan penduduk di sekitar Lusan, telah pergi entah kemana. Aih, betapa kesal hatiku. Harap Lo Ciampo menenangkan pikiran. Mungkin mereka sedang mencari Lo Ciampo. Kalau sudah jodoh, tentu kelak akan dipertemukan. Kembali kakek itu mengangguk-angguk. Memang dia tertarik dan terkejut sekali setelah mendengar bahwa pemuda yang tadinya akan dibunuhnya itu ternyata adalah Sintong, yang dahulu dibawa oleh Pangeran Hontiong tokoh Pulau Es. Bukan hanya untuk mencoba menarik pemuda itu menjadi mantunya, akan tetapi juga untuk keperluan lain yang amat penting. Dia masih ragu-ragu untuk membicarakan urusan ini, maka dia menanti kesempatan baik dan hendak menjajaki lebih dulu, di pihak manakah pemuda ini berdiri. Sementara itu, Siang Kuan Hui merasa malu sekali. Dia sudah mengenal baik watak ayahnya yang kasar dan jujur. Tentu kalau dia ikut masuk ke dalam rumah menemui pemuda itu, ayahnya akan bicara yang bukan-bukan tanpa tedeng aling-aling lagi. Dia merasa malu dan girang bukan main. Tak dapat dia menipu hatinya sendiri. Dia memang telah jatuh cinta kepada pemuda itu. Pemuda yang amat luar biasa, bukan hanya tampan dan gagah, namun memiliki watak yang amat hebat. Belum pernah dia bertemu dengan pemuda segagah itu, begitu halus, begitu budiman, begitu tabah dan mengalah, akan tetapi juga amat lihai sehingga seratus kali rangketan itu tidak membekas sama sekali di kulit tubuhnya yang putih halus dan padat membayangkan tenaga yang luar biasa. Dia sudah jatuh cinta, dan ayahnya sudah mengetahui akan hal ini. Tentu ayahnya akan bicara terang-terangan kepada pemuda itu. Akan tetapi, bagaimana dengan tunangannya? Teringat akan ini, tiba-tiba siang keanhoi menjadi lemas. Dia duduk bersandar pohon dan termenung, menanggalkan sabuk sutera merah yang melibat pinggangnya. Kiranya sabuk itu hanya sabuk tambahan dan dapat dipergunakan sebagai sapu tangan, karena di pinggang itu telah terdapat sabuk lain yang berwarna kuning. Sambil menggigit-gigit ujung sabuk sutera merah, siang keanhoi termenung, mukanya sebentar pucat sebentar merah, Tanda bahwa hatinya kacau tidak karuan oleh jalan pikirannya. Darah ini sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi ada bayangan yang mengikutinya, Bayangan seorang gadis lain yang memandangnya dengan sinar metu berapi-api penuh kemarahan. Gadis ini bukan lain adalah Hon Suat Hong. Tadinya Suat Hong mengintai dan hampir saja dia melompat keluar untuk menolong Suhengnya. Akan tetapi kemunculan siang keanhoi yang melarang ayahnya menggunakan tanduk rusak memukul Sin Leong, Membuat dia membatalkan niatnya menolong Sin Leong. Apalagi melihat betapa usaha pertolongan darah cantik putri kakek berangasan itu berhasil. Hatinya terasa panas sekali, seperti dibakar dan serta merta dia merasa benci kepada siang keanhoi. Kebencian yang membuat dia diam-diam mengikuti darah itu dengan niat untuk membunuhnya. Suat Hong sendiri tidak mengerti mengapa dia selalu marah dan tidak senang kalau melihat ada gadis memperlihatkan sikap baik dan mencinta kepada Sin Leong. Dia sendiri tidak tahu bahwa hatinya damuk cemburu. Melihat siang keanhoi yang dibayanginya itu duduk seorang diri di tempat sunyi itu, Menggigit ujung sabuk merah dengan wajah sebentar pucat sebentar merah, Melamun dan kadang-kadang tersenyum manis, Suat Hong merasa perutnya seperti dibakar. Perempuan tak tahu malu bentaknya. Dia sudah melompat keluar, mencabut pedangnya dan menyilangkan pedang itu di tangan kanan dan sarung pedang di tangan kiri, Memasang kuda-kuda dan kembali membentak. Bersiaplah untuk mampus di tangan nonamu. Siang keanhoi adalah seorang gadis yang sejak kecil digembleng ilmu silap tinggi oleh ayahnya, Maka begitu melihat bayangan berkelebar tadi, dia sudah meloncat bangun. Kini melihat bahwa yang muncul dan datang-datang memakinya itu adalah seorang gadis cantik yang tidak dikenalnya, Dia melongong. Eh eh, apakah kau ini orang gila? Tentu saja pertanyaan ini membuat Suat Hong menjadi makin marah. Kedua pipinya merah seperti udang direbus dan sepasang matanya yang jeli itu mengeluarkan sinar berapi-api. Sukar dikatakan siapa di antara kedua orang darah itu yang lebih menarik. Keduanya sama muda, sama cantik jelita dan pada saat itu sama marahnya. Kau, kau, perempuan rendah. Perempuan macam engkau berani jatuh cinta kepada Suhengku Suat Hong memaki. Siang keanhoi terkejut sekali, akan tetapi perutnya juga sudah panas dibakar kemarahan mendengar dirinya dimaki-maki orang. Apa? Kau ini mengaku sumuinya? Sungguh tidak patut. Seekor naga mana bisa mempunyai sumui seekor cacing? Dapat dibayangkan betapa marahnya hati yang keras seorang darah seperti Suat Hong mendengar ini. Ingin dia mencaci maki habis-habisan, ingin dia menjerit-jerit, akan tetapi dia tak pandai cocok dengan suara. Dia hanya mengeluarkan suara melengking nyaring dan pedangnya sudah menerjang ke arah dada Siang keanhoi. Singgak. Wuut. Siang keanhoi juga mengeluarkan pekek kemarahan. Tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas dan dari atas sabuk sutera merahnya yang ternyata adalah senjatanya yang ampuh itu menyambar ke bawah dengan serangan balasannya yang tidak kalah berbahaya. Plak sarung pedang di tangan kiri Suat Hong berhasil menangkis serangan itu. Suat Hong terkejut juga menyaksikan kelincahan lawan. Taulah Suat Hong bahwa lawannya tak boleh dipandang ringan dan memiliki ginkang yang amat hebat, maka dia memutar pedangnya dengan kecepatan kilat. Repotlah Siang keanhoi menghadapi permainan pedang lawannya yang amat luar biasa itu. Sebetulnya tingkat kepandayan Siang keanhoi sudah tinggi, dan pada zaman itu, sukar dicari tandingannya. Sebagai putri tunggal, T.E. Tok telah menurunkan semua ilmu simpanannya dan selain memiliki senjata istimewa berupa sabuk sutera, juga darah ini adalah seorang ahli racun seperti ayahnya. Ayahnya adalah seorang tokoh yang berjuluk racun bumi, tentu saja dia mempelajari pula penggunaan racun-racun yang ampuh. Setelah mendapat kenyataan betapa permainan pedang lawannya benar-benar amat lihai dan berbahaya, tiba-tiba Siang keanhoi membentak dan dari tangan kirinya menyambar sinar-sinar merah. Suat Hong mengeluarkan suara mendengus dari hidung dan mengejek, sinar pedangnya berkelebatan dan bergulung-belung sehingga jarum-jarum merah yang dilepas Siang keanhoi secara lihai itu semua dapat dipukul runtuh. Hai it. Suat Hong meluncur ke depan. Didahului sinar pedangnya, pedang itu menusuk lalu disambung membabat ke kanan-kiri, sedangkan sarung pedangnya masih bergerak menghantam dari atas. Semua jalan keluar seolah-olah telah ditutupnya dan tidak memungkinkan lawan untuk mengelak lagi. Hiyaaah Siang keanhoi memekiknya ring, sabuknya berubah menjadi sebatang benda keras yang diputar-putar melindungi tubuhnya. Pada saat pedang tertangkis, tiba-tiba dari ujung sabuk merah itu menyambar dua batang paku merah yang meluncur tanpa tersangka-sangka dan dengan cepat sekali meluncur ke arah tenggorokan Suat Hong. Ai Suat Hong menjerit. Tidak ada jalan lain baginya kecuali membuka mulutnya yang kecil dan menangkap dua batang paku merah itu dengan gigitan giginya yang kecil-kecil dan putih berdera terapi itu. Siang keanhoi terkejut dan kagum bukan main. Pada saat itu, Suat Hong telah meniupkan dua batang paku ke arah tubuh lawan. Tentu saja Siang keanhoi dapat mengelakkan senjata rahasianya sendiri ini dengan mudah. Akan tetapi kini Suat Hong sudah marah sekali dan pedangnya bergerak untuk membunuh. Jurus-jurus terhebat dari Pulau Es dimainkannya dan tentu saja Siang keanhoi terdesak hebat. Ujung sabuk Siang keanhoi sudah robek di cium ujung pedang Suat Hong. Sumoy, jangan tiba-tiba terdengar seruan. Sin Leong melompat memasuki lapangan pertandingan, menolak lengan Sumoy-nya dengan tangan kiri. Sumoy, syukur kita dapat saling bertemu di sini Sin Leong berseru girang bukan main. Akan tetapi perut Suat Hong terasa panas saking mendungkolnya. Tadi dia sudah berhasil mendesak lawan dan belasan jurus lagi saja dia tentu akan menang. Siapa tahu Su Heng yang muncul dan lawannya itu dapat meloncat keluar dan kini berdiri di belakang kakek yang menjadi ayahnya. Aku harus membunuhnya bentaknya dan dia hendak melompat ke arah Siang keanhoi. Sumoy, jangan serang orang. Kalau begitu, serangka saja dan gadis itu lalu menyerang Sin Leong kalang kabut dengan pedangnya. Eh eh. Oh. Sumoy, mengapa kau marah-marah Sin Leong terpaksa mengelap dengan berlompatan ke sana sini karena sambaran pedang di tangan Sumoy-nya itu bukan main-main. Kenapa kau membelanya? Kenapa Suat Hong berkata perlahan dan menyerang terus tanpa mempedulikan seruan Su Heng-nya? Pada saat itu tampak dua sosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri Kuei Elun dan So An Chu. Bagaimana dua orang muda ini dapat datang bersama? Telah kita ketahui bahwa So An Chu disuruh pergi oleh Sin Leong. Karena gadis ini amat taat kepada Sin Leong, dengan hati berat dia meninggalkan puncak itu hendak turun ke dusun kembali. Dan telah diceritakan pula di bagian depan betapa Kuei Elun melakukan penyelidikan bersama Suat Hong dan mereka berpencar. Kuei Elun mengambil jalan dari kiri. Kebetulan sekali ketika pemuda ini sedang berindap-indap melakukan penyelidikan, dia melihat seorang gadis cantik berjalan seorang diri keluar dari pagar. Tentu saja dia mengira bahwa gadis itu adalah seorang musuh. Timbul dalam pikirannya untuk menangkap gadis ini dan memaksanya mengaku apa yang telah terjadi di sebelah dalam. Hal ini akan lebih memudahkan penyelidikannya, daripada menyelidiki dari luar tak berketentuan. Dengan pikiran ini, Kuei Elun tiba-tiba meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan langsung dia menubruk dan memeluk So An Chu. Dapat dibayangkan betapa marahnya darah ini. Ketika tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari semak-semak dan dengan gerakan secepat kilat menyergap dan memeluknya, tentu saja dia mengira bahwa ini tentulah anak buah teetok yang hendak menangkapnya atau hendak berkurang ajar. Setan keparat jahanam terkutuk bentaknya dan dia mengerahkan tenaganya, meronta dan menggerakkan kaki tangannya, menyepak dan menampar. Plak-plak-plak. Wah-wah, galak benar Kuei Elun kewalahan dan terpaksa melepaskan rangkulannya karena tulang kering kakinya kena ditendang, pipinya dicakar dan dagunya ditampar. Kini mereka berhadapan dan saling pandang. Keduanya kelihatan tertegun karena sama-sama tidak menyangka. Kuei Elun sama sekali tidak menyangka bahwa yang ditangkapnya tadi, dipeluknya karena disangkanya seorang pelayan wanita, kiranya adalah seorang darah remaja yang cantik jelita. Sedangkan So An Chu yang terkejut melihat seorang pemuda yang begitu tampan gagah perkasa. Sejenak keduanya saling pandang. Sesaat kemudian timbul kegalakan So An Chu yang menjadi marah. Dia memang sudah mendongkol disuruh pergi oleh Sin Leong. Hatinya gelisah memikirkan Sin Leong, biarpun dia yakin pemuda itu akan mampu menjaga dirinya. Kini ada orang yang betapa gagahnya pun, namun telah berlaku kurang ajar. Setan alas. Siapa kau? Tentu kaki tangan teetok, ya? Hendak menangkap aku? Keparat Jahanam. Engka sudah bosan hidup. Tar-tar-tar cambuk buntut ikan hiu itu sudah meledak-ledak di atas kepala Kuei Elun So An Chu mengira bahwa sekali serang saja kepala pemuda gagah itu tentu akan pecah. Seberapa hebat si kepandaian anak buah teetok? Akan tetapi betapa herannya ketika dia melihat pemuda tinggi besar itu dapat mengelap dengan amat cepatnya, bahkan telapak tangan pemuda itu berhasil menepuk lengannya yang memegang cambuk. Plak! Pemuda itu terheran. Tamparannya tidak membuat cambuk itu terlepas. Ayuh, nanti dulu, jangan menyerang begitu. Aku bukan anak buah teetok atau racun manapun juga. Namun So An Chu sudah merasa penasaran sekali. Kembali dia menyerang dan kini cambuknya berubah menjadi segulung sinar hitam yang menyambar-nyambar dibarengi suara meledak-ledak. Akan tetapi Kuei Elun tetap dapat mengelap dan meloncat ke sana-sini, bahkan kadang-kadang dia berani menangkis cambuk itu dengan telapak tangannya. Hal ini tentu saja mengagumkan hati So An Chu. Dia tidak tahu bahwa pemuda itu menggunakan ilmu Biansien Kun, tangan kapas sakti, yang mengandung sinkang tingkat tinggi yang membuat telapak tangannya menjadi lemah seperti kapas dan karenanya tidak terluka oleh benda keras. Nona cantik tapi galak seperti kucing lapar Kuei Elun balas memaki ketika melihat Nona itu menyerang terus sambil memaki-maki. Berhentilah dulu dan kita bicara. Iblis Raksasa, kau yang kelaparan So An Chu mementak makin marah dan kini dia sudah mencabut pedangnya, pedang Coakut Kiam. Dengan kedua senjatanya ini, dia menyerang kalang kabut. Wah, runyam. Perempuan galak dan ganas Kuei Elun terancam bahaya maut dan dia pun terpaksa lalu mencabut pedangnya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang kipas gagang perak. Teringgok. Keringgak peranggak bunga api berpijar. Keduanya terdorong ke belakang oleh pertemuan senjata yang hebat itu tadi. Kipas bertemu dengan cambuk dan pedang bertemu dengan pedang. Masing-masing menjadi terkejut dan terheran. Tenaga simkang mereka seimbang. Bagus. Mari kita bertanding sampai selaksa jurus So An Chu sudah menerjang lagi. Teranggok. Teranggok. Kembali Kuei Elun menangkis sekuatnya dan mereka terdorong mudur. Sombongnya. Manusia mana kuat bertanding sampai selaksa jurus. Makan waktu berapa bulan. Tunggu dulu, mengapa kau marah-marah kepadaku seperti orang kebakaran jenggot? Ngaco. Jenggotmu yang kebakaran. Eh, oh. Kau bikin aku bingung. Benar, kau tidak berjenggot. Eh, kenapa kau marah-marah begini? Dan kau lihai bukan main. Senjatamu mengerikan. Cerwet So An Chu sudah hendak menerjang lagi. Sekarang terdorong oleh rasa penasaran bahwa dia tidak mampu mengalahkan pemuda ini. Nanti dulu. Kita bicara dulu, baru kita bertanding selaksa. Eh, seratus jurus saja. Aku salah menduga, ku kira kau tadi seorang pelayan di sini. Menghina kamu ya? Orang macam aku ini pelayan? Kalau kau baru pantaslah menjadi jongus. Atau jagal babi. Maafkanlah. Aku tadi melihat dari jauh. Aku sedang menyelidiki. Wah, celaka. Kau tentu putri T.E. Tokwe Elun terkejut dan menyesali kebodohannya. Mengapa dia tidak menduganya lebih dulu? Siapa lagi kalau bukan putri T.E. Tok yang begini lihai? Aku bukan anak racun bumi, bukan anak racun bau. Aku malah musuhnya. Wah, benarkah? Kalau begitu kita cocok. Aku pun sedang melakukan penyelidikan. Aku mendengar ada beruang diadu dengan harimau. Pemilik beruang itu adalah sahabatku. Eh, maksudku, sahabatnya sahabatku. Soan T.E. menjadi bingung. Bicaramu seperti orang sinting. Memang betul, sahabatnya. Eh, malah suhengnya sahabatku. Kau siapa? Aku baru saja meninggalkan pemilik beruang itu yang menjadi sahabat baikku. Dengan singkat Soan Chu menuturkan betapa Sin Leong mengalah dan malah menyuruh dia pergi dan ingin menerima hukuman. Wah, kenapakah sudah begini besar masih begini tolol? Siapa? Siapa tolol Soan Chu melangkah maju dan sepasang senjatanya sudah menggetar di tangannya? Siapa lagi kalau bukan yang kau? Mengapa kau meninggalkan sahabatmu itu menghadapi hukuman? Kau tidak tahu siapa itu T.E. Tok Siang Kuan Wang? Dari julukannya saja sudah mudah diketahui. Dia racun bumi, kejamnya bukan main. Sahabatmu itu, suheng sahabatku, pemilik beruang, tentu akan dibunuhnya. Apa tanda seru wajah Soan Chu menjadi pucat sekali? Celaka. Hayo cepat kita ke sana, barangkali belum terlambat. Demikianlah, kedua orang itu seperti berlomba lari saja, bersih cepat lari kembali ke puncak. Dan mereka tiba di tempat yang tepat di mana mereka melihat Suat Hang sedang menyerang kalang kabut kepada Sin Leong yang mengelap ke sana sini. Ketika itu Kuei E. Loon melihat sahabatnya menerjang seorang pemuda dengan mati-matian. Dia mendapat kenyataan betapa pemuda itu lihai bukan main, biarpun bertangan kosong namun pedang di tangan Suat Hang sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Dia sudah menggerakkan pedang dan kipasnya, meloncat maju sambil membentak. Berani kau menghina Hang Moi? Terang keringgak. Kuei E. Loon terdorong ke belakang dan matanya terbelalak melihat bahwa yang menangkisnya adalah sepasang senjata di tangan. So An Chu yang mendelik dan memaki, kerbau tolol. Berani kau mencampuri urusan Leong Koko? Setelah berkata demikian So An Chu menyerang kalang kabut, dan kembali mereka saling serang dengan serunya. Melihat ini, otomatis Suat Hang menghentikan serangannya dan Sin Leong juga sudah meloncat ke belakang. Jangan bertempur. So An Chu, mundurlah seru Sin Leong. Leong Kho, biarkan aku bertempur dengan gajah ini sampai selaksa, eh, seratus jurus. Kuei E. Koko, mundur. Orang sendiri. Hahak, orang sendiri? Dia ini, Kuei E. Loon terkejut dan terheran-heran, sebentar memandang kepada Sin Leong, lalu kepada So An Chu. Kuei E. Koko, inilah Su Hengku yang ku cari-cari, Suat Hang memperkenalkan. Eh, akan tetapi, mengapa kau menyerangnya? Sin Leong cepat berkata, saudara yang gagah, Sumoiku ini memang kalau lama tidak bertemu lalu ingin mengajakku berlatih. Mendengar ini, merah wajah Suat Hang. Setelah ketahuan oleh semua orang betapa dia marah-marah dan menyerang Su Hengnya sendiri, baru dia teringat dan menjadi malu. Sementara itu, dapat dibayangkan betapa kaget dan sedihnya hati siang ke An Hui ketika itu. Kiranya darah cantik yang amat lihai ini adalah Sumoy dari Kua Sin Leong, dan melihat sikapnya, dia dapat menduga bahwa darah yang galak ini cemburu kepadanya. Maka dia sudah melangkah maju dan menjura sambil berkata, ah, harap maafkan. Kiranya Cici adalah Sumoy dari Kua Tai Hiap. Hem, sudahlah Suat Hang berkata malu, kemudian memperkenalkan kepada Su Hengnya, Su Heng, dia ini adalah saudara Kuei Elun, murid dari Lem Hai Seng Jin. Hahaha. Kiranya murid majikan pulau Kura-Kura. Selamat datang. Dan Nona adalah Sumoy dari Kua Tai Hiap. Ayuh, sungguh hari ini kami kedatangan banyak tokoh besar kemudian berkata kepada So An Chu yang masih cemberut. Baik sekali Nona sudah datang kembali. Mari, mari orang-orang muda yang gagah perkasa, marilah kita duduk dan bicara di dalam. T.E. Tok Siang Kuan Hou lalu mempersilahkan mereka semua memasuki gedungnya. Dia menjamu mereka dengan hidangan mewah, dibantu oleh putrinya, Siang Kuan Hou yang merasa kagum sekali kepada Su Heng, akan tetapi juga merasa iri hati dan berduka. Tidaklah demikian dengan perasaan So An Chu. Memang tak dapat disangka lagi bahwa gadis pulau neraka ini amat tertarik kepada Sin Leong yang dianggapnya sebagai seorang pemuda yang luar biasa dan amat mengagumkan hatinya. Akan tetapi, selama dalam perjalanan ini Sin Leong jelas memperlihatkan sikap bahwa pemuda itu sama sekali tidak tertarik kepadanya, juga bahwa sikap baiknya itu lebih mendekati sikap baik seorang kakak terhadap adiknya. Pula, dia melihat bahwa sesungguhnya Suat Hong, sungguh pemuda itu, juga mencintai Su Heng-nya. So An Chu maklum bahwa tidaklah mungkin dia membiarkan cintanya terhadap Sin Leong berlarut-larut. Pertemuannya dengan Kue Elun telah mengubah seluruh perasaan hatinya. Pemuda raksasa ini amat hebat, amat menarik dan jelas lebih cocok dengan dia. Kue Elun merupakan seorang pemuda yang jujur, terus terang, gagah perkasa dan biarpun baru sekali bertemu saja, mereka telah saling serang sampai dua kali. Oleh karena itu, ketika mereka semua makan bersama mengelilingi meja besar, perhatian So An Chu lebih banyak tertuju kepada pemuda perkasa itu. Setelah mereka makan minum, berkatalah T.E. Tok Siang Kuan Hou, suaranya sungguh-sungguh dan kata-katanya ditujukan kepada Sin Leong dan Suat Hong. Saya tidak tahu dengan jelas apakah Jiwi mempunyai hubungan dengan Pulau Es akan tetapi mengingat bahwa Kuatai Hiap adalah murid dari Pangeran Hong Tiong dari Pulau Es. Maka agaknya apa yang hendak saya bicarakan ini akan menarik perhatian Jiwi. Dan sesungguhnya saya, atas nama para orang gagah di dunia Kang O.